Mau tau Ustadz Somad dimana aja, sedang dimana, bersama siapa, ngapain aja, jangan lupa tonton terus Hi Guys Official Subscribe, like, share, and comment Hi Guys Official, welcome Guys, kami sekarang sudah sampai di Kuantan Kuantan ini daerah Pahang, barusan Bukan Kuantan Sengingi Bukan Kuantan Sengingi Tapi ini daerah Kuantan Kuantan Sengingi itu, Tatang Yudiansa tuh Ustadz Di Pahang Kuantan di Pahang guys Oke, mari kita jelajahi perjalanan Tuhan Guru Ustadz Bersama di Semenanjung Melayak Driver kami guys, langsung diterbangkan dari Terengganung Masya Allah Tetap dengan Tuhan Haji Saad guys Oke, ayo kita jalan Terima kasih Terima kasih Terima kasih So hari ni saya akan bawa Ustadz untuk ke lobi dulu Untuk kita tengok sejarah Tentang Kuantan Sengingi itu Tapi sebelum tu saya nak minta Ibu Ustadz untuk sign dulu Terima kasih Tentang Kuantan Sengingi itu Terima kasih Terima kasih Tentang Kuantan Sengingi itu Terima kasih Tentang Kuantan Sengingi itu Tentang Kuantan Sengingi itu Tentang Kuantan Sengingi itu Tentang Kuantan Sengingi itu Terima kasih Terima kasih Tentang Kuantan Sengingi itu Terima kasih Tentang Kuantan Sengingi itu Terima kasih Sumatera Terima kasih Tentang Kuantan Sengingi itu Terima kasih Terima kasih Tentang Kuantan Sengingi Terima kasih Tentang Kuantan Sengingi itu Terima kasih Terima kasih Tentang Kuantan Sengingi itu Terima kasih Tentang Kuantan Sengingi Terima kasih Terima kasih Tentang Kuantan Sengingi itu Kita memistiharkan diri dia Mat Kilau Sebelum dia wafat Dan dimana Temannya sendiri Memberitahu Yang itu adalah Mat Kilau Kerana orang dari Kuantan ni Dia tak percaya yang itu Mat Kilau Cuma Mat Kelantan ini Dia tahu Yang itu Mat Kilau Kerana Mat Kilau ni Ini kawasan perjuangan Mat Kilau Ini waktu Mat Kelantan Mengistiharkan Ini adalah Mat Kilau Zaman dulu Kita tak ada Kat pengenalan Tapi Kita tak ada keris Untuk menentukan Yang itu adalah Siapa Jadi Mat Kilau ini Dia ada keris Yang melambangkan dia Itu adalah Mat Kilau Jadi Sekarang Cucu beliau Yang simpan Keris tersebut Jadi Mat Kilau itu orang pahang eh? Ya Masya Allah Kita udah nonton Kita udah nonton Mat Kilau Oh udah nonton Ini adalah Filosofi Beliau Jaga agama Jaga bangsa Jaga negara Jangan sampai bangsa ku Tiada negara Guys kami sampai Di lantai 104 meter Lumayan saya Tinggi saya 104 meter Guys Angin lumayan guys Guys Kita berjalan di atas Ketikian 104 meter Yang tuan aja eh Ya Sekarang ni Okay Ada lima asik pada kan Ada lima asik Ada lima asik Yang aku tahu Ada awal lain Gaya tasik pera Gaya tasik pera Yang kedua Macam Jangan bagi Banyak asik statik Satu asik pera Sedikit cabaran kepada Pesenter Aktivitas kayu Ustaz Jadi Siap tamu lah Jadi Dia akan duduk Yang pertama Yang kedua Dia akan pari Kemudian Ustaz Yang ketiga Dia akan menghadap keluar Dalam kedudukan Untuk Untuk Putra Tess Yang keempat Dia akan mencapai seping Sebab kita akan berdua Ikan teping ni Jadi dia akan mengundur Duduk Dan Terus di belakang Suka masanya Tidak ada lepas Tadi Tidak ada lepas Tidak ada lepas Tidak ada lepas Tadi Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada lepas Tidak ada Tidak ada lepas Tidak ada lead Tidak ada lepas Tidak ada lepas Tidak ada lepas Tidak ada lepas Ini dari ketinggian 104 meter guys Putra kita suruh test tak guys kami sekarang berada di ketinggian 104 meter gimana perasaan-perasaan guys kami baru melihat aksi-aksi yang dilakukan dari atas 104 meter dari lantai 104 meter di Menara 188 Kuantan 188 Pahak kuantan 188 Pahak ini guys hai oke guys kami selesai dari berpusing-pusing berwisata berjalan-jalan guys Selamat untuk Hi Guys Official Semoga ikutannya menjadi inspirasi Buat anak-anak muda